Ya misalnya kita masih membahas mengenai seperti apa status calon tunggal Kapolri ini yang kemudian tetap menjadi tersangka. Nah pertanyaannya kalau sekarang itu kan adalah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kita tahu kemarin juga dari komisi 3 DPR sudah secara aklamasi menyatakan bahwa setuju dengan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Nah sekarang diserahkan ke Paripurna. Nah ini kalau misalnya Paripurna meloloskan ini apa yang akan terjadi Pak Adrianis dulu? Ya kemarin kami memang membuat lebih pada satu opsi bahwa kalau saja misalnya komisi 3 menolak atau Pak Budi Gunawan mundur maka lebih mudah bagi Presiden untuk kemudian segera keluar dengan alternatif nama. Meminta kepada kami untuk segera mengodok dan kemudian. Sudah ada 8 nama ya yang diserahkan. Nah tetapi begitu kemudian sekarang diterima apalagi nanti kemudian Paripurna menerima memang berada pada posisi sulit di Presiden. Memang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 2002 maupun juga Perpres 17 yang mengatur tentang kami apa yang akan dilakukan oleh Presiden ketika mendapatkan surat dari DPR. Tidak diatur misalnya apakah lalu Presiden boleh setelah menerima lalu kemudian mendiamkan saja. Tidak melantik atau melantik itu tidak diatur. Akhirnya memang diserahkan pada Presiden dari segi diskretionnya. Nah tapi disini ada dua hal. Kalau misalnya Presiden tidak melantik maka tentu selain akan menyakitkan saudara Budi Gunawan juga akan dipertanyakan oleh DPR. Tapi kalau dilantik maka akan timbul persoalan moral. Moral hazard yang lalu tadi dikata oleh Mas Agus sebagai apakata dunia. Jadi memang berat pada Pak Jokowi sih menurut saya. Peluangnya terbesar itu seperti apa? Ya awalnya memang kita berharap ada etikat baik dari Pak Jokowi untuk segera menarik sebelum ada fit and proper test gitu ya. Ini soal uji kelayakan ini kita juga menilai sebenarnya kenapa sih harus buru-buru gitu ya. Harusnya kan ada komunikasi politik dulu antara DPR atau paling tidak Komisi 3 dengan Presiden. Karena mereka punya cukup waktu kok 20 hari. Kenapa harus terburu-buru gitu. Dan yang kedua masih layakah kita sebut itu sebagai uji kepatutan dan kelayakan. Karena ya secara hukum memang tidak ada larangan. Tapi kan kita bicara soal etik di mana orang ada yang ditetapkan sebagai status tersangka gitu. Dan dia akan menimpin sebagai pimpinan tertinggi di institusi penegah hukum. Nah ini jadi persoalan. Nah nanti jadi persoalan lagi ketika sudah di paripurna dilantik. Nah masalahnya ini kalau kita lihat paripurna. Dari semangat ini sepertinya KIH aklamasi setuju. Kemudian juga Koalisi Merah Putih ini sepertinya mengalir juga dukungan terhadap Budi Gunawan. Hanya Partai Demokrat sepertinya yang keras menolak. Dari kami tentu kami, saya bukan ahli politik ya. Ya nggak bisa ngomong lain-lain soal tante negara dan politik. Tapi kan peluang untuk kemudian disetujui di paripurna ini begitu besar. Maksudnya gini, kalau asumsi bahwa akan disetujui, yang menurut saya akan jadi korban adalah Polri. Polri sebagai kuda tunggang, Polri sebagai objek, Polri sebagai bancaan juga nih. Dan kami sebagai komisioner yang bertugas untuk mengembangkan kepolisian itu terlalu kasihan. Dan prihatinlah dengan situasi ini. Sehingga kalau bisa ada satu solusi yang terbaik. Nah solusi itu apa, saya dokumen. Karena itu di luar ranah kami. Mas Agus bisa kan kita berharap kalau melihat baru sekarang juga anggota Dewan kita dan sepertinya banyak sekali yang memilih untuk mendukung Budi Gunawan. Iya. Entah apa yang dibayarkan ya, skenario politik apa yang ada di belakang itu. Peta politiknya memang sudah kelihatan ketika sudah ada surat dari Presiden. Dari beberapa pernyataan teman-teman polisi di KMP sudah jelas. Saya juga awalnya agak aneh. Kenapa? Biasanya keritikan gitu ya, bertarung keras. Hanya Demokrat saja. Nah ini ada sesuatu. Bisa jadi ini bagian dari, entah itu namanya transaksi politik, bagian dari investasi ke depan. Untuk melindungi kader-kader mungkin yang bermasalah bisa jadi. Ini kan hanya sifatnya dugaan saja. Atau bisa jadi memang ada bagian untuk ya, ya ini skenario KMP misalnya untuk mendelegitimasi Jokowi gitu. Bisa jadi. Apa saja bisa dilakukan gitu. Menurutkan Presiden bisa. Ya bisa jadi apapun ya namanya analisi politik kan sah-sah saja gitu. Tapi kalau misalnya kata tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Adrianus bahwa sebenarnya banyak sekali opsi yang sudah disiapkan. Nah walaupun opsi paling elok itu kan adalah ketika Budi Gunawan memutuskan untuk mengundurkan diri mungkin keluar dari bursa calon Kapolri ini. Saya sih agak ragu kalau Pak Budi Gunawan mau mundur. Karena ketika ditetapkan sebagai status tersangka saja, dia langsung bikin pernyataan bahwa ini mengganggu kewibawaan institusi Polri gitu. Dan juga ini merupakan pembunuhan karakter. Nah itu dia, maka menurut saya sepertinya tidak ada peluang buat dia secara pribadi mau mengundurkan diri gitu. Saya tidak melihat ada peluang itu. Jadi dia pasti akan maju terus apalagi sudah dapat legitimasi dari parlemen. Jadi lagi-lagi sekarang keputusannya ada di Pak Jokowi apakah dia mau menempatkan hukum. Mas dari apapun hasil Paripurna? Apapun hasil Paripurna. Tapi kalau dari setujuan kemarin hasil uji kelayakan, Paripurna kan hanya seketok lalu aja sebenarnya. Nah kalau misalnya Paripurna menyetujui, apa rekomendasi kemudian yang diberikan oleh Kompolnas kepada Presiden? Karena kan sudah menyiapkan beberapa opsi tuh Pak. Ya saya kira tentu kami memang berada pada posisi sudut juga gitu ya. Komisi sebagai pembantu Presiden tentu tidak boleh jauh-jauh dari kebijakan Presiden. Namun juga kami kan punya hati nurani ya gitu ya. Hati nurani dan juga gimana ya, visi juga gitu ya. Maka mungkin kami juga akan secara informal mengatakan kepada BNK Polukom sebagai ketua dan akan disampaikan kepada Presiden. Agar ya telah mempertimbangkan juga faktor-faktor di mana kalau sampai yang bersangkutan diangkat, ya for good ini ya, aduh kebaikan, maka akan timbul moral hazard yang mungkin tidak tertanggungkan. Dan sekali lagi, perhatikan juga pada situasi, ini lalu menjadi concern kami, pada situasi pasca. Pasca kalau dilantik. Oke, kalau misalnya kita belum dilantik itu penuh dengan pertimbangan politik. Tapi bagaimana dengan situasi pasca dilantik? Ya, bagaimana nanti ketika misalnya Pak BG yang tersangka, memberikan komando ya, anti korupsi, padahal gitu ya. Atau ketika dia membuat satu decision untuk mentersangkakan orang, padahal gitu. Jadi berarti komponasi ini merekomendasikan agar Presiden tidak melantik? Ya, kami memakai perspektif polisi ya. Sekali lagi kami bersuah untuk disiplin betul bahwa kami tidak memasuk pada ranah politik. Kami memakai perspektif kepolisian bahwa kalau leadernya itu bermasalah, seperti yang dikatakan Mas Agus, tentu lalu kebawahnya bermasalah. Karena tadi Polri sebagai organisasi yang semi-militer, itu kan juga masih memakai pendekatan gaya militer, yakni loyalitas tidak lurus ke atas. Nah, kalau yang diloyalkan itu lalu kemudian ternyata juga tidak terlalu clear dari segi kelayakan, ya gimana ya? Oke, Pak terakhir ya Pak, nama-nama lain yang sudah disodorkan ini berpotensi, masih ada potensi untuk itu, tidak? Untuk kemudian timbul lagi persoalan-persoalan baru. Ya, makanya kami katakan dalam surat kami kepada Presiden, kembalilah ke titik nol. Kalau memang asumsi ya, asumsi Presiden sudah menolak, sudah akan mengganti orang baru gitu, dengan segala mekanismenya. Kembali ke titik nol, di mana kami akan mereview 8 orang ini, dan kemudian lalu keluar dengan, dan biarkan Presiden keluar dengan satu nama. Cuma kalau tadi tidak begitu, jangan-jangan nanti begitu sudah keluar lagi nama, dijaga lagi oleh KPK, akan terserah lagi. Ya, kalau saya sih melihat, kita harus pahami bahwa ini adalah bukan persoalan institusi, tapi persoalan pribadi, persoalan penatapan tersangka ini. Makanya kita berharap seluruh jajaran kepolisian untuk tenang gitu ya, tidak marah bahwa ini seolah-olah ini menjadi masalah. Jangan sampai memicu ada cicak buaya versi berikutnya. Seperti kasus simulator kemarin gitu ya, kita berharap seperti itu. Nah, harapan yang lain yang sekarang ditunggu oleh publik, sebenarnya ada terobosan dari Pak Jokowi. Dia punya, ambil keputusan yang mengejutkan, misalnya apakah tidak melantik ataupun apa. Dia harus berani mengambil langkah-langkah seperti itu. Karena seperti tadi dibilang oleh Pak Adrianus, bahwa ada beberapa pertimbangan yang nantinya berpengaruh pada aparatur kepolisian di level bawah, juga publik secara umum. Maka dia harus berani ambil keputusan itu. Dan tentunya berpengaruh juga terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Betul, betul. Baik, terima kasih Mas Agus, terima kasih Pak Adrianus, sudah bersama kami di Jurnal Pagi, dan kami akan segera kembali saat lagi, tetap di Berita 1.